pencarian penyerang untuk timnas Indonesia yang dilakukan Sintayong mungkin akan berhenti pada oleh Romani berusia 23 tahun oleh Romani punya catatan yang cukup impresif untuk bisa membela squad Garuda Sintayong merasa timnas Indonesia butuh penyerang yang lebih tajam untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi hal tersebut diutarakan sang pelatih usai lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu Sintayong sudah mencoba hampir semua penyerang yang ada di BRI Liga 1 pria asal Korea Selatan itu juga sudah memaksimalkan potensi Rafael Struik namun dia masih belum puas dengan opsi yang ada demi dapat opsi tambahan Sintayong disebut bakal memantau beberapa pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa lantas apa spesialnya oleh Romani yu simak ulasan lengkapnya oleh Romani lahir di Belanda tepatnya di Nijmegen dia memulai karir profesional di klub NEC Nijmegen darah Indonesia yang ada di tubuh oleh Romani berasal dari sang ibu Nenek oleh Romani dari pihak ibulah yang berasal dari Indonesia menurut informasi yang didapat oleh akun Instagram at Football Indonesia Nenek oleh Romani berasal dari Medan oleh Romani disebut-sebut bisa menjawab kebutuhan penyerang tengah di timnas Indonesia sebab berbeda dengan Ragnar Orat Mangun dan Rafael Struik yang punya posisi utama winger oleh Romani berposisi utama penyerang tengah pada musim 2019-2020 Oleh Romani mendapat perhatian secara luas usai mencetak 8 gol dari 27 laga di Irste DC dia kemudian dapat panggilan dari timnas Belanda U19 pada bursa transfer Januari tahun 2022 Oleh Romani pindah ke MN yang bermain di RADC atau kompetisi kasta tertinggi di Belanda setengah musim bermain untuk MN oleh Romani memainkan 12 laga dan mencetak 2 gol di RADC Pada musim 2022-2023, performa oleh Romani sangat bagus Dia menjadi pilihan utama di lini depan Oleh Romani hanya sekali absen sepanjang musim dengan catatan 11 gol Sayangnya, dia gagal menyelamatkan MN dari degradasi Terima kasih kerana menonton!